What's up basketball fans, welcome back to Trash Talk Yuda Sabutra Yudha Yudha Sabutra Yudha Apa kabar Yudha? Oke nih yang pertama kemana, kapan sih Yuda awal gimana nih main basket? Sebenernya awalnya main basket tuh diajak temen kok Jadi ceritanya saya pindah rumah, itu kelas 2 SD Di Cirebon ya? Ya di Cirebon Saya pindah rumah, terus setiap hari kamis, eh selasa kamis, temen saya tuh temen tetangga saya Dia gak ada terus setiap jam 2, ngasih kesepian Nah udah, terus? Jadi ya saya nanya kemana, oh ternyata dia latihan basket Sama klub apa? Sama klub, klub Udah latihan basket, akhirnya saya nanya pengen ikut dong boleh gak? Udah, akhirnya saya daftar, udah terus ikut Langsung jauh gak tuh? Si pelatihan aja sih kok, pelatihan aja kamu tadi klub mana? Malah saya belum pernah main basket sebelumnya Tapi gak pernah nonton NBA atau IBL gitu gak? Saya soalnya hobinya main bola kok Oh jadi main bola dulu Oke, terus mainnya bola terus jadi basket ya? Nah terus nih kalau di Cirebon segera perkembangan basketnya menurut Yuda gimana sih? Banyak gak sih pemain muda sekarang? Sekarang ya kita ngomongin sekarang ini di Cirebon Banyak loh banyak Soalnya sekarang tuh fasilitasnya udah bagus banget lah di Cirebon Gara-gara ada si GMC itu Oh oke Terus waktu SMA udah nih ya gue baca pertanyaannya nih Ternyata udah ikut klub tadi kan? Oke sekarang ngomongin kan Yuda dari Cirebon Sekarang bermain untuk THB ya? Pasti nih banyak orang-orang disana anak-anak SMA juga penasaran nih Kok dari Cirebon bisa sampai ke Bandung nih? Itu proses perekrutannya dulu gimana ya? Sebenernya dulu saya tuh emang ditawarin kok beberapa kuliahan Oke Nah udah sempat ikut seleksi beberapa kuliah tuh Udah Terus tapi ya akhirnya gak tau kenapa hati pembelian tuh kayak THB kok Oke Soalnya kan saya udah emang udah pernah di pegang sama pelatih THB sekarang ini dulunya pas Popnas dulu Nama pelatihnya? Koriki Oh Koriki Nah saya tuh ngerasa nyaman sama dia kok Oke Soalnya ya saya yakin lah kalau saya sama dia saya pasti berkembang Jadi ya itu tuh saya pilih THB kok Eh ya sekarang Yuda umur berapa ya? Sekarang 20 20 20 posisi point guard ya? Jadi di THB kira-kira masih ada sekitar 2 tahun lagi? Ya ini 2 tahun lagi 2 tahun lagi ya? Ini reaksinya gimana dan waktu itu Yuda lagi ada dimana saat terima berita tentang Yuda dipanggil untuk Indonesia Waders ini? Itu saya lagi di ehm Lagi di Cirebon kok Oh di Cirebon Terus reaksinya gimana ya pas tau? Ya kaget lagi Kaget terus Saya paling orang yang paling pertama saya hubungin ya Orang tua kok Orang tua kok Orang tua Tapi mama papa selalu dukung ya? Ya selalu dukung Untungnya mama support terus kok Terus pengalaman pertama kemarin nih saat tanding di Gorcitra di Bandung Lawannya tim IBL, NSH Itu sempet nervous ga sih sebelum pertandingan? Nerve sih sedikit ya kok Tapi ya saya lebih kesemangat sih kok Soalnya kan emang ya pengalaman baru kan kok terus Ya enak lo main di IBL enak, euforianya beda Tapi ini kan boleh dibilang timnya baru gabung sepuluh hari lah ya Sepuluh harian kita ngomongin hari ini hari Senin tanggal 28 Januari Ini kenapa bisa teori-teori kompak banget kayaknya anak-anak ini pada saling kenal atau gimana nih? Mungkin emang kita kan sering Beberapa kan emang udah sering main bareng kan kok Main jadi lawan Mungkin ya Itu kan keindahan dari sepuluh basket kok Bisa bikin satu orang Bikin satu barang Tapi disini ada Firdan gimana ya? Temen se-team ya di THB Jadi lebih enak lah ya at least ada temennya ya Saya masih Firdan udah dari 2015 kok 2015? 2015 tuh berarti masih jaman apa tuh? Saya pop nas sama dia Oh pop nas bareng dia, mainnya di? Jabar Oh jabar Jadi emang dari dulu udah bareng sama Firdan, Jabar Jadi best friend gak nih? Best friend lah Best friend lah Pemain dia kok Best friend Oke terus terakhir Cita-cita Yuda sendiri di basket apa nih? Ada gambarnya gak mau main profesional atau apa gitu? Ada kok Ada banget Pasti Jadi emang dari kecil pemain profesional IBL Sebenernya gak dari kecil sih kok Pengennya akhir-akhir ini Akhirnya akhirnya aja ya Terus ada pemain favorit gak? Di IBL Di IBL banyak sih kok Cebutin dong Beberapa aja ya Kira-kira Yuda ada gak yang ngikutin gamenya atau permainannya? Oh gak ya cuman saya Saya nge-present sama game main dia Sama siapa? Sama game main beberapa main ini Oke siapa? Yang pertama tuh kayak LIBURU ANTO kok Oh iya itu mah semua orang kayak idolanya Terus ada Abraham Menas kok Terus sama ya Prastawa tuh Prastawa Oh Prastawa Tapi kalau Prastawa tuh Mirip-mirip sih yang malu badan-badannya gitu Nembak-nembak Kayak bisa lah jadi the next Prastawa nih kayaknya Tapi kalau Apa Abis ini Masih college dulu ya 2 tahun lagi Baru memputar Doain aja ikut draft ya Ikut Rookie draft Tarama di IBL Yut Thank you ya Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching We'll see you guys next video Peace